Intro Kita mendengarnya hampir setiap hari Dari satu kasus korupsi ke kasus korupsi lain Katanya gratis Sebetulnya memang gratis Tapi kalau daripada repot ngurusnya Mending eh bayar aja untuk gampangnya Orang sudah tahu pengertian dari korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan Untuk keuntungan pribadi Korupsi itu buat saya itu seperti kanker Merayap kemana-mana tanpa kita sadar Tidak berbunyi Tetapi tiba-tiba kita mendapati fondasi kita menjadi rapuh Memang bukan semata-mata kesalahan perorangan Namun sistem juga memungkinkan orang melakukan korupsi Dia menambahkan orang miskinlah yang paling menderita Korupsi yang terjadi di Indonesia ini Menurut pandangan saya Terjadi akibat dari pemerintah yang tidak cepat menutup Kesempatan atau lubang-lubang terjadinya korupsi Nah lubang-lubang ini kemudian mengakibatkan satu proses korupsi yang melembaga Dan itu mempengaruhi juga terhadap perilaku Dan akhirnya membentuk semacam budaya ya di Indonesia Saya percaya bahwa kemiskinan itu karena tiga hal Yaitu akses terhadap pendidikan Akses masyarakat terhadap kesehatan Dan juga akses kepada permodalan itu lemah sekali Di sebuah kampung di Jakarta Romo Sandiawan telah bekerja membantu para warga Di perkampungan-perkampungan kumuh di Jakarta Akses pendidikan itu mereka kesulitan sekali Bayar sekolah meskipun dikatakan SD, SMP bebas Tetapi potongan-potongan lain itu parah sekali Sebuah studi dari Indonesia Corruption Watch Menunjukkan bahwa penyebab utama hilangnya uang negara Adalah karena penggelapan Dan anggaran pembangunan disebut-sebut sebagai ranah yang paling ngerawan korupsi Korupsi sangat-sangat berdampak pada pembangunan Terutama ada pembiayaan pembangunan Anggaran pemerintah yang harusnya untuk kepentingan rakyat banyak Itu justru kemudian dinikmati oleh pengusaha-pengusaha kroni Atau mereka yang dekat dengan kekuasaan Salah satu contoh dari korupsi adalah pembalakan liar Diperkirakan negara kehilangan 1,6 sampai 2,8 juta hektare tiap tahunnya Karena pembalakan liar yang syarat dengan korupsi Kerjasama pejabat dan sindikat kriminal internasional Norwegia adalah salah satu mitra penting Indonesia Dalam upaya menjaga lingkungan hidup Menanggulangi korupsi Merupakan kunci untuk keberhasilan program-program itu I think the environment is the ultimate example Of a shared good that is stolen by a few people Eradication of corruption would make it much easier For local people to have access to land And much more difficult for companies who want to destroy the forest Because people who live in and around the forest Have no interest in destroying it They want to live in it to work with the forest So less corruption would mean more opportunity for local people One good thing is that to much larger extent now The government and the KPK goes after the money Uang negara yang hilang karena korupsi Seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan Jalanan, sekolah baru untuk siswa-siswa ini Pusat pelayanan kesehatan untuk ibu dan anaknya ini Namun perubahan mulai muncul Salah satu perubahan yang sangat berdampak adalah kebebasan pers Keterbukaan media Dulu pada saat Soeharto Praktis kita tidak bisa mendapatkan informasi secara sebebas sekarang Karena informasi itu centralized di tangan satu orang Nah sekarang itu sudah terlampaui Kita bisa mendapatkan informasi dari manapun Korupsi ya korupsi bus Keterbukaan media dan kesadaran masyarakat akan dampak korupsi Telah mendorong upaya luar biasa Untuk mengatasi penyakit yang sudah mewabah di negeri ini Tonggak penting ini adalah stranas PPK Strategi pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi Rencana ini merupakan roadmap yang merinci langkah untuk menghentikan korupsi Butuh waktu yang cukup dan tahapan-tahapan yang benar Untuk melengkapi dan menyusun langkah-langkah untuk memberantas korupsi Pada tahun 2006 Indonesia meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi Konvensi ini merupakan hasil kesepakatan negara-negara anggota Yang memiliki keprihatinan yang sama Ini adalah perangkat anti korupsi internasional pertama Yang mengikat para negara anggota secara hukum UNCAC mensyaratkan negara-negara anggota Untuk menerapkan beberapa kebijakan Termasuk mengkriminalisasi beberapa tindakan tertentu Memperkuat penegakan hukum internasional Dan kerjasama yudisial Serta menyediakan mekanisme legal yang efektif Untuk pengembalian aset atau aset recovery Beberapa tahun kemudian Sejumlah keputusan presiden dikeluarkan Rapat-rapat koordinasi diadakan Untuk menyusun rencana Untuk memandu negara ini Keluar dari budaya korupsi Pada tanggal 23 Mei 2012 Stranas PPK ditanda tangani oleh presiden Strategi ini mencakup pencegahan korupsi Penegakan hukum Harmonisasi peraturan dan perundang-undangan Aset recovery Dan sebuah mekanisme pelaporan dan edukasi untuk masyarakat Stranas ini adalah upaya untuk secara lebih sistematis Mencegah dan memberantas korupsi Bapak Penas perannya adalah di dalam penyusunan rencana Karena kami bukan yang melaksanakan Yang melaksanakan adalah kementerian lembaga terkait Ada lima fokus yang tentu perlu kita lakukan percepatannya Yaitu di bidang kepolisian Di kejaksaan Lalu di kementerian keuangan Terkait dengan reformasi pajak Reformasi biacukai Dan juga di bidang pertanahan Penting bagi pemerintah dan masyarakat Untuk bersatu demi suksesnya pelaksanaan Stranas Misalnya masyarakat dapat berpartisipasi Untuk mengawasi kinerja polisi Yang merupakan perangkat negara Yang bertugas untuk memastikan pemerintahan yang bersih Nah ini kita butuhkan pengawasan Pengawasan dari masyarakat Sehingga kami membuat tagline-nya Di situ tolong Awasi kami Koreksi kami Tegur kami untuk tidak korupsi Guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya Stranas Masyarakat Lembaga-lembaga nirlaba dan LSM Membantu menyebarkan pesan-pesannya Dan mendidik masyarakat Agar bisa terlibat dalam pemberantasan korupsi Fitra itu tugasnya adalah Melakukan pemantauan terhadap anggaran Dan juga mendorong masyarakat Supaya kritis terhadap anggaran Nah BPS sendiri sudah melakukan Satu survei terhadap tingkah laku masyarakat Tentang korupsi ini Dan hasilnya memang mengejutkan Karena masyarakatnya ternyata Sangat permisif terhadap korupsi Di saat pertanyaannya Apabila Anda ketangkep polisi Mau diproses hukum tilang Atau membayar Lebih baik membayar polisi Di saat Anda mengurus Satu surat izin Lebih baik membayar saja Nah disinilah kemudian Yang harus kita Kita selesaikan dengan baik Menyadarkan kepada masyarakat Dan ini bisa dimulai Sejak mereka anak-anak Koalisi Perempuan Indonesia Adalah salah satu dari mereka Yang sedang mendorong terjadinya Perubahan-perubahan itu Kelompok ini sudah memulai Dengan serangkaian lokakarya Tingkat nasional dan daerah Serta melakukan edukasi Pada para perempuan di pelosok tanah air Tentang bagaimana Supaya suara mereka bisa didengar Cukup banyak ibu-ibu yang kemudian Mulai berani menanyakan Kepada kepala desanya Berapa sebetulnya anggaran dana desa Untuk apa saja Dan realisasinya seperti apa Setelah perempuan belajar tentang korupsi Mereka kemudian melihat betul bahwa Korupsi itu adalah praktek Yang mengambil hak mereka Sudah ada tanda-tanda perbaikan Di beberapa tempat Mengurus izin atau KTP Sekarang menjadi lebih sederhana Dengan proses yang transparan Tanpa ada pungutan liar Tanpa harus mengenal orang dalam Atau memberikan uang tip Publik bisa mendapatkan pelayanan pemerintah Dengan cara yang santun Dan profesional Kami sebagai pelayanan publik Harus memberikan pelayanan yang baik Untuk masyarakat Sehingga transparansi juga Dari pelayanan itu Bisa terlaksana dengan baik Termasuk juga kinerja dari staff Staff yang bekerja dalam pelayanan itu Bisa maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat Menurut saya apa pak Ini pindahan ke KTP Ini ternyata gak begitu lama gitu kan Dan tidak dibungut biaya Menurut saya pelayanan baik Dan disini kan saya rasa Tidak menerima uangnya Uangnya langsung dipang Jadi hanya mendata Apa kamu mau saya Didata dengan baik Baru dikirim Sementara Indonesia terus bergerak maju Dalam upaya memberantas dan menolak korupsi Reputasi negara ini Akan membaik di mata dunia I think the importance Of a cleaner and more transparent Indonesia It gets right to the heart Of the development of your great country If growth is to be sustainable For the long term And if it's to be equitable If actually the great benefits Of the growth Indonesia is experiencing now Is to be spread across the population You need to invest in governance In ensuring a transparency Ensuring that the rules that are in place Promote good governance And that's really the core importance Of this subject to Indonesia's development This is what will allow Indonesia To realize its place in the region and the world Jalan menuju bangsa yang bersih dan transparan Sudah terhampar di depan Namun strategi nasional ini Hanyalah sebuah dokumen Yang penting adalah pelaksanaan Untuk menjawab tantangan-tantangan yang masih ada Dan harapan kita di tahun 2025 Itu bisa diatasi Dan bisa menjadi sudah Bisa menjadi way of life-nya Masyarakat Indonesia Masyarakat di tingkat paling bawah itu Jika dia dicerahkan betul tentang korupsi Gerakan melawan korupsi itu Akan menjadi gerakan yang masif Dari akar yang paling bawah Semua warga masyarakat Harus mempunyai Hak untuk mendapatkan akses yang sama Di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan Bayangkan sebuah Indonesia Yang telah memenangkan perang melawan korupsi Bayangkan sebuah Indonesia Yang bersih dan transparan Tempat kepercayaan Dan martabat di junjung tinggi Bayangkan sebuah Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!